Wanda ini tokoh kunci dalam cerita ini, jadi sisa juga yang diceritain Monty Squier, jadi ya dia tokoh penting dan tokoh kunci akan cerita dan kisah di film ini, namanya Wanda. Wanda ini hidupnya cukup dramatis sih, dia hilangkan cinta matinya, cinta hidupnya, sehingga dia tua tanpa cinta, tanpa pasangan istilahnya, hidup sendiri, dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam kesestresan, kedespotan, dan juga dia mengidap AIDS gitu, jadi ya double-double lah kompleksitas atau kehidupan hidup dia gitu. Jadi ya dilihat aja kayak gimana tuh orang yang stres umur hidup ya. Oh sangat-sangat-sangat filmnya atau perannya kan sangat complicated banget. Kisahnya juga panjang ya dari dia muda diceritakan sampai tua gitu, walaupun apa, saya sih rasanya di scene yang tidak terlalu banyak ini rasanya kayak main 10 film ya, di satu scene itu ada 10 lembar sendiri kan, jadi capek banget sih kelar syuting scene itu tuh yang dikuburan, kemudian dikuburan, itu kayak gak bertulang badan capek gitu, secara batin, secara fisik, seperti diperes gitu, iya diperes jadi ya capek banget gitu, jadi saya merasakan jadi dia, ya Allah pasang banget ya lo gitu, maksudnya gue sebagai bulan, ngasihkan si Wanda, ngasihkan banget ya hidup gue ya, ada perempuan-perempuan seperti itu gitu yang menyimpan cintanya, udah gak bisa jatuh cinta sama yang lain, karena dia jatuh cintanya sama orang ini, jadi dia menikmati hidupnya dengan keperihan, ditambah lagi ternyata, abian dia tahu dia age juga, pasti kan ada permasalahan baru, dia dijauhi orang apa dan apa, makin menjadi batin dia yang tersiksa itulah. Iya pasti riset dalam arti, alhamdulillah saya punya suami ya, jadi kan saya tidak pernah hidup dalam keselurian yang berkepanjangan, istilahnya perawan tua ya, bagaimana itu rasanya, ditambah lagi bagaimana rasanya menghidap penyakit apapun itu, saya risetnya gak cuma AIDS ya, misalnya kita terkait AIDS, cancer, diabetes pun, anakku kan juga sakit nekrotik sindrom, apa rasanya jadi, kita kan alhamdulillah sehat ya, walafiat gitu, bagaimana saya jadi mereka, pasti ada momen gue tinggi tahu, bingung, gimana hidup gue ke depan, gue mesti apa, tapi ya kita berdoa lah buat teman-teman kita yang punya masalah, selalu ada harapan lah gitu, mudah-mudahan bisa semangat terus positif, sehingga akan menemukan jalan keluar pelan-pelan. Filmnya tuh dari awal udah bikin kita attach sama tokoh-tokohnya gitu, aku sih sesek ya dari awal nontonnya, dari akhir gitu, cara penceritaannya juga bagus, alurnya juga bagus, kisah dari muda sampai tua, kemudian anaknya dari kecil juga sampai besar, jadi kita merasakan betul bagaimana hidup orang tersebut secara detail gitu, mungkin ada teman-teman juga yang misalnya belum paham betul apa sih AIDS itu sebenarnya, bagaimana sih tertularnya, mungkin bisa menonton ini juga supaya tahu, kita tetap bisa berhidup berdampingan dengan manusia-manusia lainnya yang apapun keadaannya gitu, hanya tinggal kita pelajari aja kan, kita harus saling inilah berdampingan gitu kan, kalau dulu mungkin kan sosialisasinya masih kurang, sehingga mungkin kita takut berdaka tenter tertular, tapi kan gak bisa tertular dengan bersahabat atau berteman, dengan ngobrol, dengan menemani hidup dia gitu kan, enggak bikin tertular, kan ada sisi kedokterannya akan tertular kalau apa gitu, jadi ya kita juga jangan sok tahu, jadi mungkin dengan nonton ini lebih melengkapi lagi, dari apa yang sudah disosialisasikan AIDS itu apa.